Semua resah hati manusiamu Untuk membagi kisah atas nama cinta Jangan butakan hati menjadi cinta yang semuanya Cinta yang semuanya Kau panjatkan ayat-ayat cinta padanya Melindungi dan menjaga kisah cinta kita Kau hampuskan ayat-ayat cinta Terima kasih 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 Kenapa lo harus mikir yang gak-enggak sama cewek itu? Oke sekarang gini Gue minta tolong sama lo Tolong cari tau siapa cewek itu sebenernya Kayak apa bentuknya cewek yang dicodohin bokap ke gue Kabarin gue Yaudah lah Besok gue akan kesana Gue akan cari tau siapa dia sebenernya Oke Jadi ya Ada apa Bi? Sini nak Abi mau bicara sama kamu Abi punya teman lama Namanya Pak Isar Dia tuh orangnya baik banget Dan dia juga punya anak yang susia kamu Namanya Raffi Nah Abi mau menjodohkan kamu dengan anak Raffi Kamu mau kan? Tapi Tapi aku Kamu gak mau menolak permintaan Abi kan? Iya Abi Ya Abi Biki yang mau Gimana nih Ai? Aku takut berjodoh dengan laki yang salah Selama ini Aku selalu menginginkan suami yang soleh Ya aku mengerti perasaan kamu Kamu itu kan saudara sepupuku Kita sudah dibesarkan bersama Jadi aku paham sekali keinginan kamu Jah Makanya Sekarang aku mesti gimana? Jah Aku punya ide yang bagus Biar kita tahu Seberapa kuat keinginan dia Untuk berjodoh dengan kamu Sini deh aku bisikin Iya iya Boleh juga tuh ide kamu Assalamualaikum Segek banget Sudah di desa ini Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikasalam Silahkan duduk Oh iya Terima kasih Kedatangan saya kesini Mau ketemu sama Hadija Saya ada utusannya Raffi Tunggu sebentar ya Jah Utusannya Raffi udah dateng tuh Terus gimana dong Ai Aduh kita mesti gimana nih Loh Kok kamu panik sih Justru ini tuh saat yang tepat Buat jalanin rencana kita Yaudah Kamu diim aja ya Jangan protes Percayain semuanya sama aku Yah Yuk yuk duduk Aduh Carunya Raffi lama banget sih Ngapain dulu ya Sampai jumpa 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 Terima kasih. Saya pembisi sebentar. Silahkan. Gimana? Lo udah ketemu belum sama si siapa? Ijah, Ijah, Kodijah gitu. Ya kalau menurut gue sih cantik itu relatif ya, Raff. Tapi gue harus jujur nih sama lo. Tuh, penampilan dia jauh banget deh. Nggak seperti cewek-cewek yang selama ini lo kencanin. Gue udah feeling sebenarnya. Emang, bokap tuh kalau banget ya jadi orang. Gue males kalau jodohin sama dia yang gina. Halo? Halo? Gafi? Gafi? Rencana kita udah hasil. Berarti dia nggak bakal lagi jodohin sama aku. Pastilah. Gue... Udah lagi datang. Ayo kita cepat masuk. Jangan sampai bapak sama ibu kamu yang kamu berpengalaman seperti ini. Sesuai rencana, kita akan bangun apartemen termewah dan termegah di kota ini. Pak, bapak bilang sama Raffi Kodijah-Kodijah itu cantik dan baik. Mana? Kenyataannya dia jelek dan norak. Pokoknya Raffi nggak mau dijodohin sama orang kampung itu. Bapak-bapak, saya permisi sebentar. Tunggu sebentar ya. Kodijah, makanan dan minuman buat Nazga mana? Bapak, saya buat ya. ... Kodijah! 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 Kau malah bapa, Raffi! Namuk-namuk sederhana di depan klaim papa Kamu ini udah bikin malu papa tau Pokoknya Keputusan papa tidak boleh dibantah Kamu harus tetap dijodohin sama Dija Gak mau pa Raffi gak mau dijodohin sama Kadija-Kadija itu Raffi gak suka Raffi sukanya cewek modern pa Yang gak malu-maluin gak norak Yang high class Itu juga biar papa gak malu kok Kalau kamu tidak mau dijodohin sama Dija Nama kamu akan papa coret dan dadaftar Berderima warisan Pa Besok kita akan ke rumah Dija Untuk kenal langsung dengan dia Biar kamu tidak salah ngomong Pa Ma Ma Jah, kamu inget gak Waktu anak mata itu ngeliat kamu dandan aneh kayak tadi Iya Mukanya langsung jijik gitu Tapi kasian lah kalau orang kayak gitu dikerjain Ya karena sih orangnya balik Loh itu kan kamu yang mau Yah, anjut Ia, 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 Ia Selamat menikmati. 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 Ajar dia! Ajar! 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 Lu pikir tuh lu siapa, ha? Ngapain lu tiba-tiba nongol terus di kocamber masalah gua? Masa jagoan lu, pakai nolongin Khadija? Yang harusnya nolong Khadija tuh gua, karena gua calon suaminya Khadija, bukan lu! Maaf, saya pikir... Lu ga berhak mikir, karena lu cuma orang suruhan, ngerti ga? Tugas lu tuh cuma jalanin perintah gua, udah selesai. Gua usah pakai inisiatif nolongin Khadija segala macem. Ngerti ga lu? Tapi, Maaf... Lu berani ngelawan gua? Nanti! Sebaiknya, kamu tinggal dulu untuk bubat pakari di sini. Ya sekalian kita bicarakan masalah perjodohan anak-anak kita. Mungkin kalian jangan terburu-buru. Khadija kan anak kampung. Sedangkan Narafi orang kota. Pasti Khadija akan sulit beradaptasi dengan kehidupan kota. Bagaimana kalau Khadija ikutnya aja dulu ke Jakarta? Biar dia bisa adaptasi dan terbiasa dengan kehidupan kota Jakarta. Bagaimana? Bija? Biar lebih asyik. Biar lebih asyik mungkin. Jangan sipak. Bija? 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 Aku ga mau ikut Om Hizar ke Jakarta, Umi. Nak, anak gadis itu suatu saat pasti akan meninggalkan orang tuanya. Dan itu sudah jalan hidup yang ga mungkin kamu hindari, sayang. Jadi kamu, harus terima ya? Tapi aku ga mau ninggalin Umi sama Abi. Aku juga gak mau tinggalin kehidupan aku disini, Humi. Tija. Raffi, kamu ngelompok? Tija. Tija. Aduh, Godija kan wanita yang soleha. Dia pasti gak suka melihat cowok yang rokok. Aduh, gimana nih? Qua mesti bilang apa ya? Ehm... Ini tadi... Ehm... Itu maksud aku? Raffi, kamu gimana sih? Apa kamu gak tau kalo ngerokok itu hukumnya makruh? Gini aja... Ehm... Ayo bilang sama aku, Raffi. Apa tadi kamu ngerokok? Gini maksud aku, Jah. Itu tadi... Raffi gak ngerokok. Tapi saya, Jah. Saya yang ngerokok. Jadi... Jadi kamu yang ngerokok? Iya. Untunglah sekadat datang di saat yang tepat. Jah. Gak mungkin kalau Raffi itu ngerokok. Raffi itu kan orangnya alim. Dia tuh paling anti dengan yang namanya ngerokok dan minum-minuman keras. Jadi gak mungkin kalau Raffi ngerokok. Baguslah. Kalau Raffi gak ngerokok dan minum-minuman keras. Anak kedua-duanya itu tidak baik. Ya Allah. Aska begitu baik. Sepertinya berbeda sekali dengan Raffi. Apakah memang Raffi orang yang tepat buat aku? Untuk membagi kisah atas nama cinta. Hati-hati, Dijia. Hati-hati, Dijia. Pak Sarif, berhubung pernikahan Raffi dan Hadijah tinggal sebentar lagi. Dan untuk mempermudah persiapan pernikahan mereka, saya minta Bapak, Ibu, juga Hadijah untuk ikut saya ke Jakarta dulu. Gimana? Maaf. Sayang sekali saya tidak bisa ikut. Karena sebentar lagi akan panen. Biar Hadijah nanti ditemani Umi-nya. Iya kan, Mi? Iya, Bi. Umi bisa kok. Kalau begitu, saya akan menyiapkan pernikahan mereka semeriah mungkin. Dan untuk sementara, Hadijah kan bisa mencoba untuk beradaptasi dulu dengan lingkungan kota. Saya juga akan menyiapkan rumah saya sendiri untuk tempat tinggal mereka selama mereka tinggal di Jakarta. Saya kira itu bagus untuk tali silaturahmi di antara kita. Hadijah, kamu siap-siap malam ini ya? Besok kamu berangkat. Iya, Bi. Adik-adik, Kakak ingin kasih tahu, kalau mulai besok Kakak gak bisa ngajarin kalian mengaji lagi. Memangnya kenapa, Kak? Kakak harus pergi ke Jakarta. Kakak gak boleh pergi. Kakak disini aja. Nantinya mau ngajarin kita ngajarin disini siapa, Kak? Adik-adik, jangan bersedih ya. Kakak janji kok, besok-besok. Kakak akan balik lagi ke sini untuk ngajarin kalian ngaji lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok kalian pada nangis? Nah, sekarang kalian gak boleh nangis lagi ya? Soalnya, Kakak bawain buku sahum makanan nih. Mau gak? Mau. Nih, satu-satu ya. Semua pasti kebahagiaan. Nih, ini buat kamu. Ini yang buat di belakang. Ini bagian buat di belakang ya. Makan ya. Lihat cepat, kisir. Kak Hadija. Gimana kalau sekarang kita perindahmu sholah ini? Supaya anak-anak disini tetap ingat sama Kak Hadija. Ide kamu bagus banget, Aska. Gimana anak-anak? Kamu mau kan? Setuju gak? Setuju. Ayo. Ayo, semangat. Ayo, tembak-tembak. Semuanya. Ayo, tembak-tembak. Ayo, semuanya. Ayo, semuanya. selamat menikmati Kai, aku takut keputusan aku untuk pergi ke Jakarta itu keputusan yang salah aku gak mau menyesal nantinya menurutku itu keputusan yang tepat kok Jah harusnya kamu itu beruntung punya calon suami yang baik tampan kaya dan soleh kenapa lagi Jah? aku gak tau kenapa Ai kok aku mau mikirin Aska ya? jangan-jangan kamu suka lagi sama Aska? angga, gak mungkin ya bener bener kita tidur yuk udah malem besok kan aku mesti ke Jakarta nanti kita selesain ini besok aja ya yaudah 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 Pak Sarif Pak Sarif Aska kemana? Aska gak ikut Jah Aska, kok kamu gak ikut ke Jakarta sih? enggak Jah enggak Jah tau keadaan papa kamu dan anak-anak pengajian disini makasih ya Aska sama-sama ayo Jah semua udah nunggu di mobil Aska, kalau gitu aku berangkat dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam waalaikumsalam luar kan mari pulang apa kamu itu gak punya malu? ngejar laki-laki kaya cuma untuk dapetin hartanya aja dasar perempuan di kampung mata duitan mata itu untuk membagi kisah atas nama cinta Umi, Jakarta bagus banget ya gedungnya pada gede-gede gak kayak kampung kita ya kampungan banget ya eh Caca Caca janganlah bahaya tau apa-apa banget cek kamu? silahkan rumahnya gede banget iya iya kayak di istana aja pa aku ke kamar dulu nih capek oh iya oh iya kenalin ini Ranti adik saya Ranti ini Hadijah calon istrinya Rapi dan ini ibunya Bu Marwah Marwah iya 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 silahkan iya 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 penumpuan kampung apa kamu itu gak punya malu ngejar laki-laki kaya cuma untuk dapetin hartanya aja dasar perempuan kampung mata duitan matri matri iya 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 liat sih di tipi-tipi ya orang kaya biasanya di kamarnya ada kamar mandi Umi cari dulu ya mas apa mas bener-bener yakin mau ngejodohin Khadijah sama Rafi tentu saja aku yakin hari gini udah gak jaman gitu loh pake perjodohan mas gimana kalo perempuan pilihan mas itu ternyata perempuan yang gak bener itu tidak mungkin aku percaya sama sahabatku lagian aku liat Khadijah itu anak yang baik juga keliatan selehat aku percaya kalo Rafi menikah sama Khadijah dia pasti akan berubah Assalamualaikum Waalaikumsalam kok udah pulang lagi kak oh Aska kamu baru pulang gimana kabar kamu kamu seneng gak disana terus anak-anak pengajian gimana terus kabar Rabi gimana Alhamdulillah semuanya baik-baik aja kok jadi kamu gak sahwatin Alhamdulillah uh uh dasar cewek ganjen liat askah langsung aja kecentilan cewek kayak gitu kok mau dijodohin sama Rafi kamu sendiri gimana suka tinggal di Jakarta iya aku betah-betah aja sih cuman aku agak bosan soalnya selama di Jakarta aku gak pergi kemana-mana aduh maaf Adijah aduh maaf Adijah kalau ternyata kamu bosan disini kalau begitu gimana kalau kamu jalan-jalan biar kamu gak bosan lagi sebentar ya Rab Rapi cewek papa minta kamu antar Adijah untuk jalan-jalan keliling kota ya ya sekalian ajak belanjalah kasihan kan selama disini dia gak pernah kemana-mana tolong ngirap iya pak yuk yaudah selamat bersenang-senang ya makasih banyak ya om ngapain sih pakai ajak anak kampung itu jalan-jalan gak penting banget deh askah ikut jalan-jalan yuk pasti seru gak usahlah biar kamu aja sama Rafi soalnya sekarang saya lagi banyak urusan yaudah kalau kayak gitu eh om tante aku permisi dulu ya iya iya hati-hati ya assalamualaikum waalaikumsalam itu baju banyak tuh mendingan sekarang cari baju baru setelah itu cari perlengkapan sehari-hari buat kamu gak usah baju aku masih banyak kok jadi gak perlu beli baju baru ya paling gak liat-liat aja dulu aku tadi disuruh papa apa subhanallah bajunya bagus banget Raffi eh Maureen kamu tuh mana aja sih gak pernah ngabarin aku ini kamu gak di kabar tau gak ngapain kamu tuh apa sorry maureen maaf 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 aku jelasin ke kamu dulu ya kemarin aku disuruh papa ke luar kota disuruh ngurusin perusahaan yang ada di luar kota kamu tau kan? kamu pasti bohong kamu pasti sama cewek lain kan? no no kamu sama cowok itu ya? no 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 pas, kenapa? gak mungkin aku sama cewek lain kan aku udah punya kamu aku cuma sayang sama kamu kamu percaya sama aku kan? yaudah sekarang gini deh aku janji ini semua gak bakal terulang aku janji sama kamu Raff bajunya bagus ya pasti harganya mahal nih menurut kamu gimana? bagus gak? Raff loh Raffi kemana? Raff Raffi aduh Raffi 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 yaudah sekarang kita jalan-jalan kita menter-menter kita seneng-seneng gimana? yuk yuk tunggu, tunggu halo 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 Raffi 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 kamu bisa dengar aku kan Raffi! Raffi Raffi Raffi, Raffi kamu dimana Raffi? Udah malam lagi, Raffi belum ketemu. Aku gak tau jangan bukarnya. Bu, gimana nih? Raffi... Raffi, Raffi, Raffi. Asyafir Azim, kau lo punya mati? Ya Allah, aku harus pergi mana? Alhamdulillah, itu patung jumpa keluar. Tolong aku uji. Buka. Tolong dia buka pintunya. Buka pintunya. Ya Allah, bantulah aku untuk keluar dari tempat ini, Ya Allah. Ya Allah, bantulah aku untuk keluar dari tempat ini, Ya Allah. Buka pintunya. Aduh, gimana lagi cara pakainya? Halo? Halo, Raffi? Halo? Halo? Halo, Raffi? Raffi, Raffi, kau bisa dengar aku kan, Raffi? Raffi! Raffi, Raffi jawab aku, Raffi. Raffi? Ternyata cuma Raffi yang ada di pikiran Hadija. Ja, ini saya. Aska. Aska, Aska tolong aku, Aska. Aska, aku terkunci di dalam mal, Aska. Aska tolong aku. Apa? Kejebak di mal? Ya udah, sekarang kamu tenang ya, kamu yang sabar. Saya akan jemput kamu sekarang juga. Ya? Asya Allah. Pak, tolong saya pak. Temen saya masih kejebak di mal, Pak. Ayo, mari, Pak. Ayo. Pak, ayo, ayo, Pak. Ya, ya, ya. Bentar, Pak. Ayo, buka, Pak. Kamu nggak bapak kan? Bapak, untung kamu cepat datang, Aska. Tadi aku takut banget. Aku kirain aku nggak bisa keluar dari sini. Loh, Raffi mana? Kok kamu sendirian? Tadi waktu aku lagi jahat sama Raffi, aku kepisah sama dia. Terus aku cariin dia sampai malam, sampai aku capek. Sampai akhirnya aku kekunci di dalam malam ini. Masya Allah. Raffi, Raffi. Ayo, Dija. Walaikum, Assalamualaikum. Waalaikum. Aduh. Adija kemana ya? Kok belum pulang juga? Saya takut terjadi apa-apa sama dia. Mana, teleponnya Raffi nggak aktif lagi. Ibu Marwa, ibu harus tenang. Mungkin aja handphonenya Raffi sedang mobil. Mendingan kita berdoa saja. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Adija. Ya. Pake sosokan segala sih. Dasar anak kampung. Tau apa tentang kota besar kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Dija. Kamu kemana aja, nak? Kau baru pulang. Kok kamu pulangnya nggak sama Raffi? Kok malah sama Aska? Memangnya Raffi kemana? Tadi waktu di mal aku terpisah sama Raffi, om. Terus, aku nyariin dia sampai malam. Nggak taunya aku terkunci di dalam mal itu. Alhamdulillah, Aska nelfon aku. Jadi aku bisa kasih tau dia kalau aku terjebak di dalam mal itu. Nah, akhirnya dia bisa jemput aku dan bawa aku pulang dari sana, om. Astagfirullah. Raffi, Raffi. Untung kamu nggak apa-apa, nak. Eh, ini pada ngumpul ya? Raffi, kamu sengaja ya ninggalin Hadija di bawah sendirian? Enggak. Eh, tadi kita emang kepisah di mal. Aku udah muter-muter cariin dia. Tapi nggak ketemu ya, ya. Kau pikir udah pulang. Mana mungkin dia pulang sendirian? Dia kan baru tinggal di Jakarta. Dan dia belum tahu jalan-jalan di kota ini. Pokoknya, Papa minta mulai sekarang kamu harus menjaga Hadija. Papa tidak mau. Hal ini teruang lagi. Maaf kamu! Ya, Pak. Ran? Iya, Mas. Sepulang kerja nanti, aku mau langsung keluar kota untuk urusan bisnis. Jadi aku mau nitip rumah. Iya, Mas. Iya. Tenang aja. Mas bisa serahkan keranti. Oke, aku berangkat kerja dulu ya. Salam buat anak-anak dan yang lainnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yes! Hah! Saya dapat ide bagus. Selama Mas Isar keluar kota, Saya akan bikin Hadija tidak betah tinggal di rumah ini. Lihat aja kamu, Hadija. Sebentar lagi kok. Sebentar lagi kamu akan keluar dari rumah ini. Eh! Enak banget ya kamu tinggal sini. Udah tinggalnya gratis, makannya gratis. Kamu tau gak? Pagi-pagi kayak begini tuh semua orang pergi kerja. Gak kayak kamu, enak-enak kan? Di dunia ini tuh gak ada yang gratis, tau gak? Kalau kamu masih mau tinggal di sini, Mendingan kamu bantu beres-beres. Karena pembantu di rumah ini semuanya pada pulang kampung. Jadi rumahnya berantakan. Apa yang saya harus lakukan? Ayo ikut, Ayo. Ikut! Ayo! Ini kamarnya Raffi. Tolong beresin. Awas ya. Jangan sampai ada barangnya pecah. Apalagi hilang. Iya. Gak cuman iya. Ayo kerja! Kesirya. inginan siamin ya kau. Taip takeaway. Kesirya. Tengah. Kesirya. 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 Kamar. Kenapa? Coba liat Oh, ini fotonya Mohren Masa Nerafi Cantik, kan? Lepasin! 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 Jangan sampai ada berkas yang ketinggalan ya Presentasi ini sangat penting buat saya Jadi semuanya selancar Pak Ya, ada apa? Raffi... Kau minta duit dong, Pak Mau ada acara sama teman-teman Ya? Papa janji akan kasih kamu uang Asal kamu juga janji Untuk tetap selalu bersama Hadidja Biar dia lebih mengenal kehidupan kamu Oke, bos Ya sudah Nanti Bapak transfer Nanti Pak Yan Raff, kita sebenarnya mau kemana sih? Aku mau ngajakin kamu ke satu tempat Asik, Pak Ntar sekalian aku kenalin sama teman-teman aku Raff, mau ngapain kita di sini? Kita tiap malam party Nah, sana yuk Hei... Hei... Raffi, apa kabar lo? Tidak ada ya Ayo, silahkan duduk Ya, ya, ya Oh, nah Raffi, gimana? Kalau kamu minum? Sukaan gue nih Eps, lupa Raffi, kamu merokok Minum alkohol lagi Dulu kan kamu pernah bilang kalau kamu gak merokok Apalagi minum-minuman keras Itu karena lunya aja yang goblok Emang... Emang gue pernah bilang kalau gue gak merokok? Aska kan yang bilang Aska aja yang sosokan ngaku dia yang merokok Tapi Raff, kamu kan tahu Kalau merokok itu gak bagus untuk kesehatan kamu Dan minum alkohol itu haram hukumnya Udah, udah Udah Lu salah tempat kalau mau cerama Kalau lu gak suka, mending pergi aja Pergi Pergi yang jauh Jangan resek Ya Gimana lo mau yang menjirpah selari? Orang kampung PEMBICARA 3 Ayam anis Masin Lepasin 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 Aska, ngapain kamu di sini? Saya udah nyangka, begitu saya tahu kamu diajak jalan sama Raffi Saya yakin, Raffi pasti ngajak kamu ke tempat ini Ya, soalnya tempat ini adalah tempat favoritnya kamu Kau bete ya di sini? Gimana kalau saya ajak ke tempat lain? Boleh, tapi kita pamitan dulu ya sama Raffi Aku takut nanti dia bingung nyariin kita Pokoknya malam ini kita parti besar-besaran Iya, iya gak? Ayo, Raffi Jangan lancur gue loh Jangan lancur gue loh Jangan lancur Jangan lancur Astagfirullahaladzim, ya Allah Amira Kenapa kamu gak jujur sama aku, Aska? Kenapa kamu gak kasih aku sifat Raffi yang sebenarnya? Dulu kamu bilang Raffi itu cowok baik-baik Dia gak pernah ngerokok Apalagi mabuk-mabukan Tapi nyatanya apa, Aska? Sebenarnya kamu dibahir berapa sih sama Raffi untuk ngebohongin aku? Maafin saya Saya ngelakuin ini Karena saya berhutang mudi sama Raffi dan bapak Dulu saya diangkat dari pantai asuhan sama bapaknya Raffi Dan mereka menganggap saya sebagai keluarganya sendiri Saya benar-benar minta maaf Kalau ternyata pembuatan saya mengelindungi Raffi Mengenya ketimpangan Ya Saya tahu kok Tempat yang bikin kamu gak sedih lagi Gimana kalau kamu Saya aja ketemu sama teman-teman saya Berani-beraninya kamu pergi dengan laki-laki lain Berasal perempuan murahan Untuk membagi kisah Atas nama cinta Assalamualaikum 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 Halo Al Hari ini saya buat teman-teman Namanya Hadijah Hadijah Ini teman saya Ini namanya Afri Ini Al Dan tetap menunggu hati ke saya dulu Weh Bagaimana sih kakadah disini Ya Wow Terima kasih telah menunggu hati ke saya 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 Alhamdulillah, perempuan benar-benar munafik! Pelagak soleha, padahal kamu mengkhianati calon-calon kamu sendiri. Berani-beraninya kamu pergi dengan laki-laki lain. Dasar perempuan murahan! Terima kasih. Tapi kalau Umi sudah janji sama keluarga Pak Izar, mau menikahkan kamu sama anak Raffi. Aku gak peduli, Umi. Aku gak peduli. Ya udah. Kalau memang itu mau kamu, kita pulang. Bu Ranti, kami mau pamit pulang dulu. Tolong sampaikan permintaan maaf kami pada Pak Izar dan anak Raffi, karena kami harus pulang tiba-tiba. Sampaikan juga ucapan terima kasih kami pada mereka, Bu. Oke. Assalamualaikum. Akhirnya mereka pergi juga. Jadi, aku gak sehap repot-repot ngusir mereka untuk pergi dari rumah ini. Raffi? Eh, Tante. Ya ampun Raffi. Kok kamu malah mabok-mabokan kayak gini sih? Bukannya kamu tuh harusnya jagain calon istri kamu. Calon istri kamu dengan ibunya barusan aja pergi. Mereka bilang mereka mau pulang kampung. Gak apa? Eh, Tante gak tahu kenapa mereka tiba-tiba minta pulang. Eh, tapi yang jelas Tante ngeliat dia tadi diantarin sama Aska. Eh, kamu tahu? Keliatannya itu mereka itu begitu akrab. Eh, dasar cewek kampung mengenap! Shhh. 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 Rija, kamu haus gak? Umi haus sekali. Iya nih, Rija juga haus. Sementar ya Umi, biar aku beliin dulu minumnya. Tidak aja. Buk? Bisi bu? Beli bu? Bisi bu? Ah! Shhh. Shhh. Kenapa kamu gak jujur sama aku, Aska? Sebenernya kamu dibahir berapa sih sama Raffi untuk ngebohongin aku? Kenapa gue mikirin aja jahat terus ya? Ow! Siapa kamu? Apa mau kamu? Makanya jangan takut. Eh, Untuk membagi kisah atas nama cinta. Raffi! Ngapain kamu nyulik aku? Sebenernya apa sih mau kamu? Mau aku. Aku mau aku. Raffi pasti kamu mabok. Mulutmu bawa kohon. Dikit kok. Ih! H choice! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Uh, cinta ya. Jangan takut jangan. Ah! Makanya jangan takut jangan? Eh. Tolong! 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 Astagfirullahaladzim, Ya Allah. Ya Allah, ada apa ya? Kenapa perasaan saya menedak tidak enak? Tolong! Tolong! Di mana ya? Ya Allah! Di mana aku bisa nari Dija di kota besar-besar ini? Bagaimana kalau terjadi apa-apa sama dia? Dija! Di mana kamu, nak? Tolong! Ya Allah! Tunjukkan di mana Dija berada, Ya Allah! Oh! 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 Assalamualaikum! Hah? Udah pulang, Mas? Sini, saya bantuin. Oh, supaya amat sih? Hadija dan Bu Marwah ke mana? Mereka pulang, Mas. Pulang? Kelihatannya mereka tuh nggak betah tinggal di sini. Makanya mereka mutusin untuk pulang. Assalamualaikum! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Hadija! Hadija hilang! Apa? Hadija hilang? Iya. Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Loh, kok Ibu nangis? Ada apa sih, Bu? Hadija hilang, nak. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya? Tadi kan Ibu minta tolong dia untuk beli minum, karena Ibu haus sekali. Tapi, tapi dia nggak balik-balik. Ibu tanya sama orang sekitar, tapi nggak ada yang lihat dia di mana. Ibu bingung sekali. Akhirnya Ibu mengutuskan untuk kembali ke sini. Ya udah. Ibu sama Om tenang aja ya. Biar saya yang cari Hadija. Saya janji. Saya akan cari Hadija sampai ketemu. Terima kasih, nak. Tolong, nak. Ibu tolong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, Hadija ada di mana sih sekarang? Lalu~~ Adija?! Terima kasih masih tidak ada ni.. Nga.." Dijai bangun, Dijai. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Just be laying with me. Aku ada di mana? Hadi, Jah. Alhamdulillah. Akhirnya kamu sadar, Jah. Askah. Askah. Ngapain kamu ada di sini? Kamu jahat, Askah. Kamu jahat! Ini semua itu gara-gara kamu. Gara-gara kamu bohongin aku soal Rafi. Kalau kamu gak bilang kalau Rafi itu orang baik, aku gak akan pergi ke Jakarta, Askah. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu! Maafin saya, Jah. Saya... Saya gak bermaksud untuk bohongin kamu. Kamu jahat, Askah. Kamu jahat! Kamu tenang ya, Jah. Jah. Udah lah. Lebih baik masalah ini kita umumin nanti ya. Sekarang kamu ikut saya. Ayo. Aku gak mau ikut sama kamu. Aku udah gak berjaya lagi sama kamu. Jah. Eh, ayo. Pasang lagi, pasang lagi. Eh, ayo. Eh, ayo. Pasang lagi, pasang lagi. Eh, ayo. Ayo. Eh, askah lagi. Ayo. Eh, ayo. Ayo. Eh, ayo. Eh, ayo. Suruh, suruh, suruh. Assalamualaikum. Khadijah. Alhamdulillah, nak. Abi senang banget kamu bisa pulang dengan selamat. Kurang ajar kamu. Ini semua pasti ulah kamu. Saya tahu kamu melakukan semua ini karena kamu gak mau melihat Khadijah menikah dengan Rafi. Iya kan? Ayo jawab. Jangan diam kamu. Abi. Abi jangan Abi. Aska gak kesalah. Astaga. Maafin Abi, nak. Abi kilaf. Sekarang mati-mati kamu pergi dari sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. bersama. Sampai jumpa. Abi, Abi, Abi. Allahu akbar. Abi. 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 Untuk membagi kisah Atas nama cinta Telepon dari siapa mas? Dari Pasarit Katanya Hadijah sudah pulang ke rumah Di atas maska Ini saat yang tepat untuk Manas-manasin Mas Izar dan Rafi Selama ini memang Asah kelihatannya Ingin merebut Katiza dari Rafi Setiap kali Katiza ditimpa masalah selalu aja Ada Aska Misalnya aja seperti kejadian Di mal kemarin Aska yang datang Nganterin Katiza Dan sekarang Katiza hilang Aska juga yang nganterin Katiza ke desanya Kayaknya berhasil juga nih Bikin mereka kesel sama Aska Kalau begitu Malam ini juga Aku sama Rafi akan pergi ke kampungnya Hadijah Ya sekalian antri Ibu Marwah pulang Nanti kamu jaga rumah baik-baik ya Ya Mas Ya Mas iya Aska 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 Bangun Bangun Api Api Anggapain ya Asyik Yolah Api Ayo Bapak Aku dibawa kemana saya Ayo diam Aku harus cepat-cepat beritahu Hadijah Hah yang bener Ayo Iya Ayo cepat tolong dia Selasai apa Selasai apa Selasai apa Selasai apa Ayo 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 Ini akibatnya kalau lu berani ngelawan gua Dan coba-coba merebut Hadijah dari gua Hajar lagi Tunggu Aska Apa betul Kamu merebut Hadijah dari Rapi Apa bener Kamu mau menghalangi perjudaan mereka Ayo 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 Bangun kau Bangun kau Cukup Aska gak salah Kalau Aska tidak salah Kenapa dia tidak ngomong Dan kenapa dia tidak membela dirinya sendiri Aska diam karena dia merasa sangat berhutang budi sama om Karena dari kecil Om selalu merawat dia Itu sebabnya Aska rela mengorbankan dirinya untuk om dan Rafi Meskipun harus disakiti dan mengorbankan dirinya Kalau memang begitu Kenapa Aska mau merebut kamu dari Rapi Aska gak pernah berusaha untuk merebut aku om Dia selalu ngelindungin aku Justru Justru Raffi yang pernah mencoba untuk mencelakai aku Asal om tau ya Raffi pernah mencoba untuk Untuk memperkosa aku om Kurang ajar kamu Kamu telah bikin malu papa dan bikin kecewa Sekarang lepaskan dia Aska Apa kamu mencintai Hadidja? Tolong Katakan dengan jujur Apa kamu mencintai Hadidja? Iya om Saya mencintai Hadidja Kalau begitu Om minta maaf Karena telah menuduh kamu Tanpa kamu bisa membelah diri Sekarang om mendukung hubungan kalian Karena kalian memang cocok Terima kasih om Sekarang kamu ikut bapak Kamu harus diberi pelajaran Aska Kamu bapak kan? Alhamdulillah Sayang apa-apaku Yang tadi kamu katakan itu Benar atau enggak? Iya Saya mencintai kamu Malahan saya mau melambang kamu Saya nikahkan Saudara Aska Bin Somad Dengan Khadijah Binti Sharif Dengan Mas Kawin Seperangkat alat sholat Dibayar Tunai Saya terima nikahnya Saya terima nikahnya Hadidja Binti Sharif Dengan Mas Kawin Seperangkat alat sholat Dibayar Tunai Bagaimana? Sah? Alhamdulillah Al-Fatiha Semua resah hati manusiamu Untuk membagi kisah Atas nama cinta Derai air mata Di setiap sujudmu Seperti tak pernah cukup Untuk menjagaku Jangan butakan Hati menjadi cinta Cinta yang selalu Cinta yang selalu Ampunnya engkau Pintar dalam semua Keraguan yang telah Meliputi jiwamu Terima kasih telah menonton